Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu pepes jamur tiram ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga rasanya sangat enak bahan-bahannya mudah didapat ya cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada jamur tiram ya jamur tiramnya sudah saya suir-suir dan juga sudah saya cuci bersih ini saya menggunakan jamur tiramnya 400 gram kemudian ada telur saya menggunakan dua putih ya telur ayam yang ukuran sedang lalu ada daun bawang dua batang yang sudah dipotong kecil-kecil dan juga cabe rawit 5 buah sudah dipotong kecil-kecil lalu untuk stop selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya ada bawang merah 10 siung yang ukuran kecil ya lalu ada bawang putih 3 siung dan kemeri 2 butir kunyit setengah ruas jari boleh juga menggunakan kunyit bubuk ya teman-teman atau kunyit yang utuhan pun boleh lalu ada garam 1 sendok teh dan tumbuk halus bahan bumbu ini boleh menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper atau manual pakai cobek begini pun boleh ya teman-teman sesuai selera kemudian ditumbuk halus setelah bumbu halus kemudian saya sisihkan untuk step selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian saya beri minyak sedikit lalu panaskan setelah minyak panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman ini bumbunya saya tumis sebentar ini ada bawang putih bawang merah kemiri dan kunyit ada garam juga ya tumis bumbu sampai benar-benar matang dan juga mengeluarkan aroma wangi ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang setelah bumbu benar-benar matang kemudian saya masukkan jamur tiram ini jamur tiramnya 400 gram ya teman-teman kemudian sudah disuir-suir dan juga sudah sudah dicuci bersih juga ya lalu aduk-aduk sampai tercampur merata ini aroma bumbunya sudah wangi sekali ya teman-teman ini masih tetap ya diaduk-aduk waktu menumbisnya tidak saya tambahkan dengan air ya teman-teman karena nanti dari jamurnya sendiri akan mengeluarkan air lalu saya tambahkan lada bubuk setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh dan gula pasir satu sendok teh kemudian saya aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata ini sudah mulai layu ya jamurnya jangan lupa untuk detes rasa apa yang kurang boleh ditambahkan karena setiap orang temukan rasa dan selera masing-masing ya teman-teman ini setelah jamurnya layu kemudian angkat lalu tiriskan dan ini ya teman-teman jamur yang sudah ditumis tadi kemudian saya tambahkan daun bawang 2 batang yang sudah dipotong kecil-kecil ya dan juga cabai ini cabainya boleh banyak atau sedikitnya sesuai selera ya teman-teman lalu saya tambahkan juga telur 2 butir ini sebelumnya sudah dikocok lepas dulu ya teman-teman lalu dimasukkan kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya ini sudah tercampur merata semuanya ya teman-teman kemudian siap untuk dibungkus untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan daun ya teman-teman daun pisang kemudian saya bungkus papu es jamurnya ya ini saya cuman menambahkan 2 sendok makan ya teman-teman boleh 2 sendok atau 3 sendok pun boleh ya teman-teman sesuai selera kemudian dibungkus ya ini digulung dulu digulung rapat supaya tidak pecah-pecah ya teman-teman kemudian sematkan dengan tusu gigi atau lidi ya boleh juga pakai strapless tapi lebih mudahnya lagi pakai tusu gigi atau lidi ya teman-teman lalu saya bungkus lagi ya ini dibungkusnya sampai habis ya teman-teman saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saya put video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya lakukan hal yang sama sampai pepes jamurnya habis ya teman-teman dan ini hasilnya ya teman-teman setelah semuanya dibungkus siap untuk dikukus ya pepes tahunya ini sudah saya siapkan panci kukusan ya airnya sudah mendidih kemudian tata rapi pepes jamur karena tadi jamurnya jamurnya sudah dihiti ya teman-teman sudah ditumis ini cuma mematangkan telurnya saja ya jangan terlalu lama cuma 20 menit saja ya ini waktu mengukusnya saya menggunakan api sedang setelah semuanya tertata rapi kemudian kukus selama 20 menit dengan menggunakan api sedang dan ini setelah 20 menit ya teman-teman sudah dikukus kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman pepes jamur tiram membuatnya sangat mudah sekali dan juga rasanya sangat enak ya bahan-bahannya mudah didapat cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati